Intro Dilaporkan secara tidak langsung dari Stadion Segiri Minggu Malam Inilah suasana usai pertandingan antara Borneo FC melawan Persikabu 1973 Yang berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Pesut Etam Kemenangan ini tidak mudah karena sejak menit ke-28 Borneo FC harus bermain dengan 10 pemain Setelah Silverio mendapatkan kartu merah secara kontroversial dari Wasid Selanjutnya ada 2 kartu merah tambahan untuk masing-masing official team Menandakan laga ini berjalan sangat-sangat panas Menariknya, meski bermain dengan 10 orang Borneo FC bahkan sempat unggul 3-0 Sebelum disamakan atau diperkecil menjadi 3-2 Di menit ke-90 oleh Persikabu Persikabu hampir saja memiliki asa untuk menyamakan kedudukan Namun solidnya pertahanan yang digalang oleh Leo Lelis Agung Prasetyo, Diego Mikkel, Fajar Fathur Haman, Hedro Suswanto dan teman-teman Membuat skor tidak berubah sampai Wasid meniup peluit akhir pertandingan Performa Wasid malam ini cukup kontroversial Cukup banyak tanda tanya Terutama yang diarahkan kepada tim tuan rumah 3 poin tambahan Membuat Borneo FC menyudahi puasa kemenangan Karena di 3 laga sebelumnya Wasid etam hanya mampu meraih 3 hasil imbang berturut-turut Manyalah 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 Terima kasih telah menonton